Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi atau mungkin tips mungkin ya, bagaimana cara merekam game biar enggak ngelag gitu. Jadi misalnya kalian bermain game gitu, tapi kalian juga sambil direkam menggunakan OBS dan biasanya kalau kalian merekam game gitu ya, merekam game dan sambil main juga, itu biasanya nanti bakal ngedrop dan patah-patah gitu dan itu mungkin bakal mengurangi kualitas yang kalian pengen. Misalnya kalian profesional mungkin, profesional YouTuber atau mungkin full-time YouTuber dan ya itu menurut saya itu bakal kurang bagus aja sih untuk hasilnya gitu. Dan mungkin kalau kalian menggunakan CPU yang lumayan bagus gitu dan biasanya untuk sekarang ya, untuk sekarang mungkin kalau kalian baru beli PC yang mungkin pakai 1660 atau mungkin 2060 itu seharusnya udah bagus gitu untuk merekam gitu. Jadi saya saranin sih menggunakan VGA yang lumayan bagus gitu dan disini untuk merekamnya nggak saya saranin menggunakan CPU karena untuk encoder gitu ya lebih bagus menurut saya CPU terutama NVIDIA. Jadi mungkin kalau kalian pakai VGA AMD mohon maaf gitu ya nggak bisa gitu. Jadi setahu saya nggak bisa untuk encoder lebih bagus NVIDIA gitu. Dan kayaknya sih untuk di Indonesia lebih rame menggunakan NVIDIA ya untuk CPU baru AMD karena AMD lebih murah gitu. Nah jadi untuk cara mengatasinya ya kalian bisa ke settings gitu ya dan kalian bisa ke output gitu. Dan setelah di output ini kalian bisa ke tab recording. Dan disini untuk encodernya pastiin kalian menggunakan NVIDIA NVENC gitu atau mungkin NVIDIA encoder. Jadi NVIDIA itu punya encoder bawaan gitu dari GPU-nya setahu saya dari seri 20 mungkin 2060, 2070, 2080 dan mungkin kalau seri 30 lebih bagus lagi gitu. Nah walaupun disini saya menggunakan seri yang jadul gitu ya yang seri 960 tapi disini saya masih bisa meng-encode menggunakan NVIDIA encoder gitu atau mungkin pakai GPU saya gitu. Dan ya memang sih walaupun prosesor saya menggunakan i7-6700 gitu tapi masih lebih kenceng kalau saya misalnya pakai VGA gitu untuk encodernya gitu. Nah tapi masalahnya saat kalian misalnya pilih ke encodernya gitu kalian pastiin juga untuk menggunakan bitrate-nya 5000-an lah gitu atau mungkin 10.000 kalau misalnya PC kalian bagus gitu. Walaupun ya untuk saya sih 5000 udah bagus dan ya mungkin di atas 10.000 udah encoding overload jadi nggak bisa gitu untuk saya. Nah tapi masalahnya kalau kalian menggunakan NVIDIA encoder H264 kalian nanti bakal menemukan hasil videonya tuh yang ngeblank contohnya kayak gini nih. Yang kayak gini walaupun saya menggunakan MP4 atau mungkin MOV atau mungkin FLV untuk opsi atau mungkin formatnya gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu kalian cukup ke tab advance dan tinggal kalian ganti aja untuk color formatnya. Untuk saya dari I444 atau mungkin I444 saya ganti ke NV12 atau mungkin ke I420 atau mungkin RGB itu masalahnya tuh jadi kefix gitu. Walaupun ya nggak selalu gitu walaupun nggak selalu ya mungkin kalian bisa coba satu-satu kalian coba satu-satu sampai ada mini thumbnailnya gitu saya nyebutnya mini thumbnail. Jadi kalau ada mini thumbnailnya kayak gini ini bisa dibuka gitu untuk hasilnya gitu ya. Dan ya kayaknya cukup gitu doang sih untuk tipsnya mungkin. Jadi mungkin kalau kalian misalnya bermain game yang menggunakan CPU gitu misalnya contohnya emulator dan kalian merekam juga untuk OBSnya gitu. Menggunakan CPU bukan menggunakan GPU itu nanti bakal patah-patah banget gitu. Ngerasa banget parah gitu. Dan mungkin disini juga kalian bisa ganti untuk proses priority-nya. Kalian mungkin bisa ganti ke idle mungkin kalau kalian mau. Walaupun saya juga belum coba sih untuk dampaknya ya. Walaupun idle ini kayaknya nggak terlalu berasa kalau di emulator. Mungkin karena emulator bener-bener CPU demanding banget gitu. Jadi walaupun di idle ini masih tetap patah-patah. Mungkin saya coba ya untuk nanti untuk yang high apakah hasilnya bagus atau nggak gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk mungkin videonya. Apakah mungkin tutorial atau mungkin hanya sebagai tips doang. Intinya kalian cukup ganti aja ke NVIDIA NVENC. Atau mungkin NVIDIA Encoder. Dan mungkin saya yakin sih kebanyakan yang di Indonesia sekarang untuk yang pada baru build PC gitu. Biasanya pake 1650 atau mungkin 1660. Atau ya pokoknya lebih bagus lah dari GPU yang saya. Dan kayaknya sih bakal bisa gitu untuk pake NVIDIA Encoder. Dan saya saranin aja sih pake NVIDIA Encoder daripada menggunakan CPU. Kalau mungkin kalian misalnya VGA-nya misalnya 1660. Tapi untuk CPU-nya misalnya Ryzen 3 2200 gitu. Takutnya jadi patah-patah dan hasilnya kurang bagus gitu. Dan ya kalian bisa ganti ke GPU-nya. Jadi dibebaninnya ke GPU-nya gitu daripada ke prosesornya gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next watching. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.